Kita walis putar Bandung, Rai Malam dengan informasi pertama. Pemirsa kebakaran besar melanda sejumlah toko rotan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa Siang. Bahkan dalam kebakaran tersebut, rumah makan ampera di belakang kios rotan ikut ludus terbakar. Tindak korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kerugian di materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kepulauan asap tebal membumbung tinggi saat korban api melalap sejumlah kios rotan di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan 2, Batu, Kota Bandung. Banyaknya bahan yang mudah terbakar berupa tiner, rotan, dan tumbukan kayu lainnya, membuat korban api dengan cepat membesar hingga melalap tujuh kios rotan. Bahkan akibat besarnya korban api dan tiupan angin, rumah makan ampera di belakang kios rotan ikut terbakar. Petugas yang tiba di lokasi kejadian cukup kewalahan menjinakkan si jago merah karena suhu di lokasi kejadian mencapai lebih dari 360 derajat celcius. Bahkan kabel sutet di atas lokasi kebakaran terputus, sehingga sebagian listrik di kota Bandung mati. Menurut warga, kebakaran awal mulanya terjadi di kios rotan. Tidak lama kemudian, kobaran api membesar dan melalap seluruh kios rotan. Bahkan akibat kencangnya tiupan angin di lokasi kejadian, bagian belakang rumah makan ampera ludas terbakar. Dari Pornitur, Pak. Pornitur ya? Itu jam berapa tadi? Jam sekitar jam 13.40an lah. 13.40 ya? Ya. Itu yang ada korban, Pak? Kalau sekarang sih diduga masih nggak ada sih. Nggak ada ya? Paling material aja. Tadi penghuninya gimana itu, Pak? Penghuninya langsung lari sih. Langsung lari ya? Jangan ada mengamankan. Itu dari apa katanya, Pak? Sementara itu, menurut Kepala UPTD Wilayah Timur Diskar PB Kota Bandung, Mas Yusuf Hidayat, saat tiba di lokasi, kobaran api sudah sangat besar sehingga sulit dijinakan. Piatnya menyekat dan melokalisasi kobaran api agar tidak merembet kebangunan lain, mengingat di belakang lokasi yang terbakar, terdapat pasar sangkan hurid. Ini kan tadi siang, pas kurang lebih jam 1 kurang ya. Kita menerima tekan 65 ke kantor kami bahwa terjadi kebakaran di seputar Ampera. Ini sekolah kami cek karena benar beradaannya bahwa Ampera ini bakaran. Tapi esang luasa api belum diketahui dari mana pasang luasa. Jadi dari beberapa tekan-tekan semua terlihat, ada tempat kotan, melek, dan bengkel, ini terbakar habis. Dalam penanggulangan kebakaran ini, petugas mengerahkan 22 unit mobil BAMKAR ke lokasi kejadian, 18 berasal dari Kota Bandung, 2 Cimahi, 1 Kabupaten Bung Barat, dan 1 lainnya dari Kabupaten Bandung. Akibat kejadian ini, para pemilik kios dan rumah makan menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Arus lalu lintas pun macet total karena ditutup sementara kepolisian.